Halo semuanya, nama saya Andrea Muten Rawan. Saat ini saya sedang menempuh studi di Institut Teknologi Bandung, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, semester 1. Jadi, alasan saya memilih kuliah di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara dimulai ketika saya SMP. Oke, dulu saya sangat menyukai pelajaran robotik dan elektro. Dan sejak itu saya sangat penasaran dan ingin mempelajari lebih banyak mengenai dunia teknologi, seperti dunia otomotif, dunia permesinan, dunia robot, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ketika SMA, saya mendapatkan tugas dari sekolah yang namanya Career Research Project, di mana saya ditugaskan untuk mencari minat dan bakat saya serta kemampuan atau dalam bidang apa saja yang saya hebat dan mau saya tekuni. Dan dari situ, saya melakukan banyak research dan akhirnya saya menemukan pekerjaan, yaitu mekatronika. Nah, jadi singkatnya mekatronika adalah gabungan dari beberapa cabang ilmu keteknikan, seperti teknik mesin, teknik kontrol, teknik elektro, kemudian pengetahuan perangkat lunak atau software, dan gabungan dari berbagai macam teknik tersebut digunakan untuk menghasilkan suatu produk atau mesin otomatis yang cerdas dengan kinerja yang optimum. Nah, oleh karena itu, saya mulai melakukan research terhadap perguruan tinggi negeri, dan akhirnya saya menemukan Institut Teknologi Bandung merupakan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, dan oleh karena itu, saya memutuskan untuk melanjutkan studi di Institut Teknologi Bandung mengambil fakultas teknik mesin dan dirgantara. Dulu itu, saya masuk lewat jalur seleksi mandiri. Nah, jadi, singkat prosesnya itu, dulu saya ikut SNMPTN untuk Institut Teknologi Bandung, tapi saya ditolak. Nah, sejak saat itu, saya sempat down dan sempat putus asa sebenarnya, tapi yang nggak lama kemudian, saya memutuskan untuk ya mulai berusaha lagi melalui jalur lain, yaitu SBMPTN. Nah, jadi, saya belajar keras untuk mengikuti SBMPTN, nah, tapi waktu itu saya sempat kayak trauma dikit sebenarnya, ditolak di ITB. Oleh karena itu, untuk SBMPTN, saya lebih memilih apa ya, saya lebih memilih batas aman gitu, jadi saya lebih memilih pilihan satu Institut Teknologi Surabaya, atau Institut Teknologi 10 November mengambil jurusan teknik mesin, dan Universitas Diponegoro mengambil jurusan teknik mesin. Dan, selama nunggu pengumuman SBMPTN itu, saya juga mengikuti berbagai jalur mandiri universitas lainnya, seperti SIMAK UI, kemudian CBT UGM, dan SMITB. Nah, Alhamdulillah, pas pengumuman SBMPTN, saya diterima di pilihan pertama saya, yaitu Institut Teknologi 10 November. Nah, pas keterima itu, sebenarnya saya udah seneng banget, jadi saya udah gak belajar lagi tuh, buat SIMAK UI atau CBTU Game. Nah, tapi karena seleksi mandiri ITB itu hanya menggunakan nilai rapot dan nilai UTBK, seleksi mandiri saya tetap berjalan, dan setelah beberapa waktu, saya mendapatkan pengumuman bahwa saya diterima melalui seleksi mandiri ITB. Nah, setelah ada pengumuman diterima di ITB, akhirnya saya diskusi sama orang tua saya, dan akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan studi saya di Institut Teknologi Bandung. Nah, jadi menurut saya, skill yang akan sangat membantu adalah ketika kita mudah untuk beradaptasi. Karena menurut saya, lingkungan kuliah dan lingkungan SMA itu sangat berbeda, sehingga dengan kemampuan kita untuk beradaptasi dengan cepat, maka hal tersebut akan membantu kita untuk lebih cepat belajar dan lebih terbiasa dengan lingkungan baru. Nah, selanjutnya untuk teman-teman yang mungkin punya bakat dalam coding, mungkin itu akan sangat membantu dalam Fakultas Tactic Machine dan Dirgantara, karena nantinya akan kepake banget. Nah, yang terakhir mungkin skill yang dibutuhkan adalah bagaimana teman-teman manage waktu, karena tentu saja tanpa manage waktu yang baik, kita tidak bisa menyeimbangkan antara sekolah, kemudian waktu beristirahat, berolahraga, dan lain-lain. Nah, untuk sifatnya yang dapat mendukung mahasiswa, menurut saya adalah kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Nah, kita harus berani buat mencoba hal-hal baru, kemudian kita harus rasa penasaran dan ingin belajar, gitu. Menurut saya, sifat tersebut akan sangat membantu kita untuk menjadi mahasiswa baru yang ingin belajar dan cepat belajar, jurusan teknik mesin itu mungkin sering di-stereotip kalau ah, sarjana teknik mesin nanti bakal kerja di bengkel, jadi montir. Nah, padahal tidak benar ya, karena kita itu tidak cuma bisa kerja di bengkel doang, tapi prospek kerjanya itu sebenarnya luas banget. kayak mungkin teman-teman mau ke perusahaan industri atau perusahaan tambang, perusahaan perminyakan, atau mungkin mau jadi dosen juga bisa, atau ingin membuka usaha sendiri menjadi entrepreneur, kemudian ingin bekerja di instansi pemerintah juga bisa, kayak IPTN dan BPT. Kemudian kita juga bisa menjadi developer atau kontraktor, dan masih banyak lagi sebenarnya pekerjaan yang bisa kita lakukan sebagai seseorang sarjana teknik mesin. Menurut aku sih, untuk tahu jurusan tersebut cocok atau enggak, kita harus mulai dengan mengenali diri sendiri. Nah, kita tuh harus refleksi mengenai kemampuan kita bisanya dalam bidang apa, kemudian kita tuh di masa depan kita maunya kerja seperti apa, gitu. Kita tuh usahain harus mencari pekerjaan yang sesuai dengan sifat kita, kemudian pekerjaan tersebut adalah passion kita, dan sesuai dengan keahlian kita, biar nanti ketika kita mendapatkan pekerjaan tersebut, kita bisa enjoy, bukan kerja demi uang banyak, tapi stress, gitu. Nah, kalau saya sih tahu jurusan ini cocok dengan saya, karena dari dulu saya udah ada ketertarikan mengenai dunia permesinan, dunia otomotif, dan dunia teknologi. Jadi, meskipun saya belum ada skill-nya, setidaknya saya ada keinginan untuk belajar, dan akhirnya saya memilih jurusan ini untuk membantu saya mencapai cita-cita saya. Saya kan masih semester 1, dan belum lama-lama banget kuliahnya. jadi untuk sampai sekarang belum ada kegiatan praktikum, dan praktik untuk pelajaran seperti fisika dan kimia juga masih belum bisa dilakukan secara offline, jauh ini masih secara online. Jadi, oleh karena itu, karena belum banyak praktikumnya, jadi aku belum tahu banyak. Kalau di Institut Teknologi Bandung, mahasiswa baru itu nggak langsung penjurusan. Nah, mereka itu harus melewati masa TPB atau tahap persiapan bersama selama dua semester. Nah, setelah dua semester sebut, baru peminatan. Dimana kasarnya, deskripsi kasarnya itu mereka harus belajar semua dulu gitu. Terus, nanti setelah dua semester, baru mereka ngadu nilai buat masuk ke jurusan yang mereka inginkan. Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara sendiri, itu ada tiga. Yang pertama adalah teknik Dirgantara, itu pohonnya berhubungan dengan pesawat-pesawat, kemudian teknik meskin mungkin lebih berhubungan dengan otomotif seperti mobil gitu. Dan teknik material. Nah, tapi kalau mahasiswa baru tersebut masuk lewat seleksi mandiri, mereka akan mendapatkan privilege untuk peminatan atau dapat memilih jurusannya. Beda sama yang SNM dan SBM, mereka tetap harus beradu nilai untuk masuk ke jurusan yang mereka inginkan. Nah, jadi, belajar apa saja sih di jurusan tersebut? Sejauh ini, TBB itu belajar Matematika, Fisika, Kimia, kemudian ada pelajaran olahraga, pelajaran pengenalan komunikasi, dan pengenalan teknik mesin dan Dirgantara. Nah, untuk depannya, mungkin sekitar semester 3 baru masuk ke jurusan teknik mesin, ekspektasi saya adalah saya akan mempelajari mengenai banyak sih, mulai dari konversi energi, kemudian bagaimana cara merancang mesin, yang efisien, kemudian saya juga belajar menggambar gambar teknik, kemudian modeling, hingga akhirnya membuat prototipe. Untuk di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara, nanti ke jurusan ada 3 ya, mulai dari Teknik Dirgantara, Teknik Mesin, dan Teknik Material. Nah, untuk Teknik Dirgantara, mata kuliah yang khas tersebut adalah Kalkulus atau Matematika, karena tentu saja nanti di jurusan teknik Dirgantara akan sangat bertemu dengan Kalkulus. Selanjutnya, untuk Teknik Material, mata kuliah yang khas di jurusan tersebut adalah pelajaran Kimia. Nah, bagi teman-teman yang suka Kimia, nah, mungkin bisa banget nih cocok dengan jurusan Teknik Material. Dan, kalau untuk Teknik Mesin sendiri, pelajaran yang sangat khas adalah Fisika. Jadi, pas nih, Matematika, Fisika, Kimia, itu cocok untuk 3 jurusan yang berbeda-beda. Nah, jadi, sejauh ini pengalaman yang paling berkesan menurut saya adalah bagaimana di, kan saat ini saya masih TPB ya, menurut saya yang paling berkesan adalah bagaimana cara dosen-dosen tersebut mengajar, karena menurut saya dosen di ITB itu mengajarnya sangat mengebut, dan materinya sebenarnya susah. dan jadi dari sini saya belajar bahwa dosen itu nggak mau mahasiswa baru untuk belajar dari pertemuan di kelas doang, tetapi dosen itu mengekspek kalau mahasiswa untuk belajar sendiri di rumah seperti membaca buku, kemudian mencari sumber di internet, dan mencari sumber latihan lain, sehingga mahasiswa itu menjadi lebih pandai dan menjadi lebih menguasai materi tersebut. Sampai saat ini aku tuh ngerasa banget kalau kuliah itu tugas-tugasnya beda sama yang SMA. Mungkin di SMA tuh kayak belajarnya santai, kemudian tugasnya mirip sama yang diajarkan, ulangan baru susah gitu ya. Nah, tapi kalau di disini aku tuh ngamatinnya teknik belajarnya lumayan ngebut, dan mulai dari tugasnya aja tugas dan latihan soal itu udah susah. Nah, jadi kita tuh dituntut untuk belajar nggak cuman dari kelas, tapi juga lebih sering belajar sendiri, membaca buku, pelajaran, dan menggunakan berbagai sumber lainnya untuk membantu kita lebih memahami materi. Nah, jadi menurut aku tugas paling menantang sejauh ini adalah untuk membuat SI, soalnya sebenarnya tugasnya belum banyak-banyak banget, jadi mungkin ketika disuruh bikin SI itu ada apa ya, ada tantangan baru untuk saya mulai dari menggunakan bahasa yang baku, kemudian aturan referensi, aturan pengutipan, dan lain-lain. nah, jadi disini kan sebelumnya aku udah bilang kalau ada mata kuliah pengenalan komunikasi, nah di pengenalan komunikasi tersebut kira-kira kita akan belajar sedikit mengenai apa ya, teknologi informasi, terus teknologi digital, nah nanti setelah itu kita juga akan mempelajari mengenai coding atau programming, gitu ya, terus juga keripannya tentu saya kita akan belajar bagaimana cara mendesain suatu mesin, kemudian membuat sebuah prototipe, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, jadi untuk mahasiswa baru yang keterima di jalur SNMP10 dan SBMP10, untuk biayanya itu sekitar 7,5 untuk UKT-nya sekitar 7,5 juta per semester, sedangkan untuk yang diterima melalui seleksi mandiri, untuk UKT-nya 25 juta per semester, ditambah harus membayarkan IP sebesar 25 juta di semester 1. Oke, mungkin aku mulai dengan dukanya dulu kali ya, di dukanya adalah pelajarannya itu menurut aku cukup sulit, karena sudah mulai mengerucut ke bidang tertentu, bedanya sama SMA kan kita belajarnya materi-materi yang basic, materi umum, terus mungkin sudah sering kita temuin sedangkan yang sekarang itu pelajarannya mulai sulit, karena meskipun mengulang materi SMA, tetap lebih spesifik ke dalam bidang tertentu, sehingga saya mungkin awalnya suka dengan matematika fisika kimia, sekarang merasa lebih kesulitan dan ya, lebih apa ya, karena lebih seperti pelajaran kalkulus, contohnya itu gak cuma sekedar ngitung-ngitung doang, tapi kita juga belajar tentang banyak definisi yang harus dihafal, makanya menurut aku pelajarannya lebih susah. Selanjutnya, sukanya sendiri kalau teman-teman pertama kali masuk sebagai mahasiswa baru di ITB, Fakultas Teknik Mesendan Girgantara, tentunya teman-teman akan disambut dengan banyak sekali teman-teman yang ramah dan open, dan hal ini membuat teman-teman gak bakal ngerasa sendiri dan gak bakal ngerasa tertinggal atau ngerasa berjuang sendiri, karena banyak teman-teman di sini yang akan mendukung kalian. Oke, mungkin pesan yang aku bisa berikan adalah teman-teman jangan pernah merasa berkecil hati kalau belum punya skill banyak atau pengetahuan banyak. Karena menurut aku di sini kita bisa mulai dari nol dan asalkan kita ada kemauan untuk belajar dan pantang menyerah, pasti kita bisa belajar sedikit-sedikit hingga akhirnya kita bisa mencapai tujuan kita. Jadi, kalau persaingan itu pasti banyak dan ketat, tapi teman-teman jangan takut karena yang paling menghambat kita itu terkadang adalah diri kita sendiri. Jadi, yang terpenting adalah kita bisa percaya diri dengan kemampuan kita, kemudian kita mau mengembangkan diri kita, dan akhirnya pasti kita bisa keluar sebagai satyana. Oke, teman-teman, mungkin itu saja sharing dariku mengenai Fakultas Teknik Mesin dan Dirgentara. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen channel YouTube seputar kuliah. Nah, kalau kalian masih penasaran sama jurusan yang satu ini, mungkin kalian bisa DM ke Instagram aku di at andrianputra. Sekian dari aku, terima kasih. Bye-bye. selamat menikmati.